What's up VSCO fans, welcome back to Time Out! Setengah 8 pagi, makan breakfast, make sure ga ada yang ketinggalan di hotel, lalu juga langsung ke airport. Airportnya deket sih, airportnya kayak cuma 5 menitan aja dari hotel gue, tapi takutnya besok nganterinya panjang, ataupun juga rame. Kemarin pas nganterin Ciselin aja, itu airportnya asli, apa yang macet banget. Gue juga ga tau orang-orang pada mau kemana sih sekarang ini. Tapi yang pasti, hari ini tadi gue juga ngeliput Houston on Lakers game-nya super seru, nanti kita akan bahas juga. Bagi members, ditunggu untuk konten eksklusifnya yang Travel for Basketball. Hari ini lumayan seru sih, kalian bisa liat atmosfernya memang beda banget ya, kalo game-nya Lakers sama game-nya Clippers. Overallnya tuh beda sih, lebih seru kalo nonton game-nya Lakers sih, jujur aja. Jadi kalian nanti bisa membandingkan hal tersebut di Travel for Basketball, ditunggu aja. Karena memang hari ini gue ingin nyempatkan diri dulu untuk bikin Time Out, agar gue bisa ngobrol-ngobrol juga dengan subscribers gue. So once again, thank you so much to semuanya yang sudah support Time Out setiap harinya. Semoga nanti makin banyak Time Out gang juga yang join jadi member. Agar kalian bisa menikmati beberapa konten eksklusif apalagi selama gue ada di Amerika sekarang ini. So, kita akan mulai dengan comment of the day. Welcome back, comment of the day. Sudah lama sekali gue gak memilih, tapi dia ada yang lucu banget kemarin. Ini dari Nixon Powell, expectation Jeremy Lin. Realiti belum cukup tinggi. Dan gue setuju 100% dengan ini. Bisa aja ini terjadi sih. Memang menurut gue untuk bisa mendatikan Jeremy Lin itu terlalu menarik banget sih. Terlalu jauh lah. Berharap karena kita tahu Jeremy Lin pun mungkin tidak membutuhkan duit. Dan dia bisa hidup sangat baik di Amerika dengan duit sekarang ini. Dan juga yang pastinya dia juga punya degree dari Harvard ya. Jadi kalau dia mau kerja pun aman banget lah di Amerika. Semua orang pasti akan terima dia kerja juga sih. So, shout out to Nixon Powell. Thank you so much. Ini kemarin like-nya cuma 5 nih yang ini nih. Harus kasih tamas apa lebih banyak nih komennya. Kan ini lucu banget menurut gue. Jadi semoga kalian hari ini akan meninggalkan komen lagi. Gue seneng banget main liat komennya lebih dari 160 komen. So, that's really good. Semoga kita bisa keep that up. And ditunggu semua komen-nya hari ini. Dan jangan lupa untuk kasih like. Komen paling like-nya paling banyak gue seneng tuh. Biasanya gue bisa pilih jadi comment of the day. So, thank you so much guys. And sekarang kita langsung masuk aja ngomongin tentang Lakers. Yang berasa menang tipis banget. Dengan skor 119-117 atas Houston Rockets. Lebron James amazing. 30 poin, 10 asis. 14 poinnya dia cetak di quarter keempat. Ada satu sekuens di mana dia mencetak 10 poin secara beruntun. Jadi, 27 poin. Ada beberapa hal yang bikin dia ngeri jatuh-jatuhan. Megang kakinya lagi. Aduh, kok jadi Clancy Lakers tuh tegang-tegang gitu deh pokoknya ya. Lalu, Russell Westbrook was amazing. Dengan 27 poin. Hustle-nya dia luar biasa banget menurut gue. Shooting-nya juga gak terlalu banyak maksa. Hanya 3 turn-off aja di pertanyaan ini. And of course, Carmelo Anthony merupakan fan favorite. Kalian nanti kalau nonton Travel for Basketball bisa lihat ya. Pas Carmelo mau masuk aja udah ditepukin tangan sama fansnya Lakers. Cepet banget deh menangin hatinya para fansnya Lakers sih si Carmelo Anthony ini. Dia selesai dengan 15 poin. Ini LeBron beneran ya. Year 19 ya. Gila gue tadi nonton LeBron ya. I was so amazed seberapa dominannya dia. Apalagi di quarter keempat. Dia tuh kok mau take over the game. Menurut gue bisa banget sih. Tadi dia beberapa kali nembak juga. Step back. Dia bisa create space juga untuk dirinya dia. Itu bener kayak. Damn ini kayak LeBron masih prime gitu men. Itu bener-bener tadi kok gak ada LeBron. Menurut gue Lakers gak akan menang pertanyaan ini sih. Di quarter keempat beneran dia mengambil pertanyaan. Dan dia yang mau menangin. Dan dia mengambil pertanyaan. Dan dia mengambil pertanyaan. Dengan apa ya. Semuanya. Impactnya dari dia sih menurut gue. Dengan dunknya dia juga tadi. Defensenya dia. Beberapa kali juga take charges. Dimana Jalen Green tadi mau layup. Terus LeBron mengambil pertanyaan. Dikasih muka sama LeBron. Gue pas dapet banget tadi fotonya juga. So, man. LeBron is amazing man. Dan gue hari ini bener-bener kayak. Anjir. Ini orang 39. Eh 39 apa apa. Ini orang 19 tahun udah di NBA. Tapi masih jagonya. Jago banget sih. Dan. Tadi sebenernya Lakers tuh. Sempet dirugikan sama Wasit. Menurut gue dimana. Wasit. Kelupaan lu total tim foulnya. Houston Rockets. Jadi tadi pas Kane Basemort di foul itu. Sebenernya tim foulnya baru 4. Lalu Kane Basemort dikasih 2 free throw kan. Tapi ternyata di review ulang. Itu. Gak dihitung. Dan harus di. Jadi yang ruginya double sih untuk Lakers. Akhirnya 2 poinnya harus diambil. Dikurangin. Lalu bolanya possessionnya juga hilang. Bolanya Houston Rockets kan. Bolanya Lakers. Jadi itu kenapa tadi agak lama delaynya. Untuk menjelaskan kepada Frank Vogel. LeBron dan juga AD. AD pun sama LeBron juga bilang bahwa. Gila lu. Ini bisa bikin kita kalah sih. Dan hampir kejadian. Karena. Tadi ternyata tiba-tiba. Si Jalen Green. Bau di babak 2. Gak ngepoin. Terus tiba-tiba dia. Dua kali. 3 poin. Yang satu depannya. Eh DC susah banget tuh. Dia step back itu. Gerakannya menurut gue. Incredible. Apa yang dilakukan sama Jalen Green. Dan. Setelah itu si Malik Mong dimasukin. Katanya Malik Mong tuh. Dua kali free throw masuk. Ya lawan Memphis ya katanya. Gak ngepoin. Dan dia coba lagi sama Frank Vogel. Dan ternyata dia miss. Satu dari dua free throw nya. Sehingga. Mba Celika tadi. Di step center. Harus. Nahan. Nafas guys. Gara-gara. KPJ dari. Look it not bad. Dia nembak itu not bad at all. Cuma malam ini dia lagi boconnya. Lagi bau banget. Tembakannya. Dari kenapa bolanya ada di dia. Kenapa ga bolanya ada di kayak. Di. Jalen Green. Ataupun juga ada di. Ehm. Si Christine. Tapi bolanya jauh-jauh ada di KPJ. Yang hari ini. He was having a rough night sih. Nembaknya. Ehm. Kayak BJ miss man. It was barely miss. Doh. Itu kalo tadi masuk sih. Rockettes langsung menang. Lakers langsung kelar. Itu. Tapi it was a really good game. Bawa pertama si dunk nya. Banyak banget. It was. Kinda have that vibes. Kata orang kalo di Instagram gue. Kaya vibes itu kayak pick up game. Manjil. Mungkin kayak all star game juga kali ya. Dimana itu dunk nya mungkin. Bawa pertama aja sih. Lapan atau sepuluh aja ada sih. Itu bener banyaknya. Banyak banget. It was entertaining. No for all of us. Sebagai fans. And like sekarang. Sudah naik di nomor 3 guys. Di Western Conference. Dengan record 5 kali menang. Dan 3 kali kalah. Kristen Wood hari ini. Amazing. 26 poin. Dan 16 poin. Dia tuh kayak ke lawan AD ya. Kayaknya tuh ada beban. Untuk tunjukin sesuatu sih. Tadi pas dia di joga AD sih. Gue liat dia napsu banget. Ngescore sih. Jadi itu kenapa menurut gue. Hari ini juga Kristen Wood. Dapet stats yang lumayan oke. And of course. Jaden Green bawa pertama. Man. He was on fire. Gue lupa dia bawa pertama berapa poin. Tapi. He was making a lot of dunks. Layups. 3 poin shot. And. Seset dengan 24 poin. Di pertandingan kali ini. Wuh. Roket sih pasti nyeselal. Tadi kali ya. Udah menang. Udah unggul sepanjang pertandingan sih. Tapi emang quarter keempat. Gak ada yang bisa stop Lebron. Semua dibully sama Lebron. Oke. Sekarang kita akan ngomongin tentang. Detroit Pistons. Selain Adiyani. Apakah ada timeout geng. Yang fans dari Detroit Pistons juga. Bisa tulis komen. Dia bisa tulis komen di bawah. Are you guys worry about Kate Cunningham? Of course Kate Cunningham ini number one picknya mereka. Baru aja sembuh dari cedera ankle nya. Ini game kedua dia hari ini. Mainnya sayur sih. 20 menit. 6 poin. 3 asis. Yang paling gila field goal nya sih. 2 dari 14. 0 dari 9. Itu 3 poin nya. I love the confidence from the kid. Kayak lu udah miss. 5 kali. 6 kali dari 3 poin. Tapi masih disikat terus sama dia. Sampai 9 kali. Agak gila sebenernya gue sih. 0.9 tembakan 3 poin nya. Tapi kalo gue liat memang. Kayaknya. Ankle nya masih sedikit mengganggu. Dia kayak ga ada lift. Saat menembak itu. Jadi. I think he will need more time. Ini adalah juga tahun pertamanya. Dia di NBA. Masih adjusting dengan NBA. Kata ada orang yang bilang bahwa. Form nya dia nembak. Itu beda dengan saat lagi. Di NBA. Soalnya kemarin. Apakah memang Pistons secepat itu. Ingin merubah tembakannya. Kate Cunningham. Jadi kalo biasanya. Shooting nya dirubah. Pasti akan ada. Adjustment dan juga bola. Walgers udah nyalain siap. Oh nyalain siap bola lagi. Udah nyalain bola Wilson ini. Katanya kurang enak. Ga seperti bola Spalding. So. Banyak pemenin NBA. Mungkin shooting nya agak turun juga. Presentagenya gara-gara. Pergantian bola. Jadi. Pergantian bola pun. Kita harus consider juga. Ini will take time. For everybody. To get used to it. Tapi. Kalo gue jadi fans. Pistons gue. Ga akan worry sih. Karena ini baru game kedua. Walaupun memang. Ini adalah poin terdikit. All in number one pick. Sejak. Anthony Bennett. Yang kita udah gak tau. Anthony Bennett ada dimana. Anthony Bennett punya informasi. Ada dimana dia. Mungkin mau KBL. Mungkin mau di Luf. Indonesia. Musim depan. Boleh tuh. Anthony Bennett kesana tuh. Tapi pasti. Selain Kate. Sebelum kita ngomongin yang lain. Hari ini business dibantai sama Bugs. 117.89. And of course. Serdik Bey mainnya juga kayak sayur. Guys. Pemain fantasy gue. Ancur-ancuran nih. Si Serdik Bey. Nembaknya 2 dari 13. Hehehe. Geling-geling kepala lo. Gunti pas ngeliatnya. Liat statsnya dia. Ehm. Yanis hari ini light day lah. Buat dia lah. Santai banget. Ehm. 27 menit doang mainnya. Tapi 28.9 asist. 8 ribu. Hampir triple double. Ehm. And of the best. Of course. Yang hari ini bagus adalah. Jory Nuora. Dengan 16 poin. Ehm. Bugs. Masih banyak pemain cedera. Drew Holiday masih cedera. Lalu juga si Chris Middleton. Ternyata terkena covid. Harus istirahat cukup lama. Jadi kita lihat aja nih. Karena ini sih. Merekornya kurang bagus ya. Untuk Bugs. Tapi mereka mencoba. Untuk bisa menang sebanyak mungkin lah. Walaupun Drew dan juga Chris Middleton. Tidak bermain. Kita akan ngomongin tentang tim yang. Di Eastern Conference. Nomor 1. Bersama Chicago Bulls. Yaitu Miami Heat. Miami Heat. Wah timnya Aldi nih. Ehm. Dia menurut Messi Dallas. Dengan skor dengan 125-110. Great start from the Heat. Seperti gue bilang. 6-1. And Tyler Hero continues. His six men of the year campaign. Dengan mencetak 25 poin. Jimmy Butler 23 poin. Free throw-nya banyak banget. 15 free throw. Gak salah tadi gue melihat. Bam Adebayo 22 poin. And Kyle Laurie. Yang menjadi bahan pembicaraan semua fans Miami Heat. Dia mencetak 22 poin. 9 asis. 6 dari 9 3 poinnya. Kyle Laurie. Kabarnya. Dia yang membuat si Tyler Hero ini lebih fokus lagi. Katanya tahun ini. Dia kata sempat ada obrol. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Dengan Tyler Hero. Tyler Hero kita tau. Musim lalu. Hancur banget. Karena ngartisnya kebanyakan. Fotoshoot. Punya pacar baru. Mantani Kusma ya. Gue ngalai pacar ya sih. Ingat gue ya. Bener gak ya. Mantani Kusma ya. Aduh gue lupa-lupa ingat ya. Tapi. Yang pasti Tyler Hero tahun ini. Balik ke Bubble Hero. Kita dulu. Suka banget. Gue sih suka banget. Gue ngefest banget sama Tyler Hero. Waktu di. NBA Bubble itu. Dimana kan. Miami Heat masuk ke NBA fans. Melawan. Los Angeles Lakers. He was super good. Dan tahun ini pun. Di tujuh game pertama. Dia sudah mencetak 157 poin. Yang merupakan poin terbanyak. Dalam tujuh game pertama. Yang dicetak oleh pemain Benz. Sejak tahun 1975. I'm just happy man. To see him play really well again. Dan menurut gue. Kalau empat pemain Miami Heat ini. Bisa mencetak di atas 20 plus poin. Selalu. It's gonna be hard man. To stop the Miami Heat. Dan ini katanya pertama kali. Dalam franchise history nya mereka. Empat pemain dicetak. 20 poin. At least. And. Lowry ini emang impact nya. Luar biasa. Kita tau juga. Dia udah pernah juara ya. Bersama Toronto Raptors. Offense nya Heat tuh kayak. Beda banget sih. Lebih enak dilihatnya. Dan Jimmy Butler pun juga. Pressure nya lebih dikit. Untuk bawa bola kan. Biasanya Jimmy Butler capek banget. Kalau lu liat di bubble. Sampe ngos ngos ngos. An doi ya. Bawa bola terus. Tapi pasti sekarang udah ada. Playmaker dengan high IQ. And of course. Defensive juga oke banget. Si Kyle Lowry. And hustle. He like to take charges too. Jadi. Menurut gue. Kyle Lowry ini. Mungkin bisa jadi. The missing puzzle. Untuk Miami Heat. Masuk ke. NBA finals. Lagi. Mungkin jadi juara. Karena tim ini menurut gue elite ya. Dan masih ada Victor Oladipo. Yang masih belum bermain. Defense nya luar biasa. Ini kalau hal. Tim kedua. Yang berhasil mencetak 100 point. Untuk. Lawannya Heat. Season ini. Timnya kompak banget. Dwayne Dedman juga. Dari bench nya juga oke. Bam Adebayo. Biasalah ya. Masih salah satu. Pemain dengan defense nya paling oke. Dan mereka juga ada tambahan. PJ Tucker. So I can really see them. Going to the NBA finals. Musim ini sih. Asalkan mereka sehat semua. And dari Dallas. Hari ini. Luka Doncic 33 point. But. Jalen Brunson man. Kalau kalian ada Jalen Brunson. Di fantasy kalian. Masih free agent. Pick him up man. Dia jago sih loh. Jalen Brunson selesai dengan. 25 point. Feel bad though. For Luka though. I think Luka still need help. Gue gak tau gimana caranya. Gue harap kan Dallas bisa mindain. Kristaps Sporting sih. And. Give Luka some help man. Hehehe. Tadi Luka sampe ngecoach tim nya sih. Dia sampe duduk. Yang ngelatih dia. Bukan Jason Gitt lagi. But. Congratulation juga kepada CP3. Hari ini yang naik ke posisi 3. Untuk assist all time list. Dia melewati rekornya Mark Jackson. Dan juga Steve Nash. Langsung 2 orang dilewatin dalam satu pertandingan. Setelah mencetak 14 point. Dan juga 18 assist. Untuk membawa Phoenix Sun 9100. 12 100 atas Pelicans. Ini luar biasa. Dia mencoba untuk mengejar. Wah lah atas si Jason Gitt. Semoga bisa dikejar sih sama dia. Gue gak tau berapa jauh. Bedanya gue belum liat tadi. Angkanya untuk assist. Rekor assist nya. Tapi. CP3 is one of the best point guards ever. Sekarang kita harus masuk ke prediksi aja. Prediksi Amsiong sih hari ini sih. Satu dua guys. Cuma bugs aja yang bener. Dallas teori gue salah. Lakers juga tadi. Udah mau cover tiba-tiba. Terakhirnya meltdown. Kena run sama Houston Rockets. Besok ada sebelah game nih. Coba kita bounce back. Semoga besok kita bisa. Balik ke Winning Ways again. Besok gue nonton game yang seru banget. Yaitu Lamelo versus Staff Curry. Oh my god. Super, super excited for this. Walaupun gue agak ngeri ke San Francisco. Karena San Francisco itu agak sepi-sepi gitu. Tapi hopefully it'll be okay. Should be a lot of fun. Harusnya besok Jay Center penuh banget sih. Karena ini adalah salah satu matchup yang kita tunggu-tunggu. Staff ketemu Lamelo udah pernah belum ya? Mungkin udah pernah kali sekali ya. Tapi besok tuan rumah kayaknya. Harusnya oke sih. Gue besok memilih GSW sih. Untuk menang minus 6. Lalu Boston besok. Apakah akan bounce back setelah drama Locker Room. Antara Marcus Smart melawan Jalen Brown dan juga Jason Tatum. Aneh sih. Gede banget ini. Favorite lawan Orlando Magic. Jadi gue rasa besok. They know something about this game. Terusnya gue mau milih Boston minus 6 setengah. On the road. And terakhir. Hmm. Gue bingung sih mau milih siapa. Ini kayak Memphis deh besok. At home. Minus 1 setengah. Harusnya mereka ngotot sih. Mau kayak proof their worth time. Mungkin mereka mau membuktikan bahwa mereka bisa lebih bagus pada Denver. Nah gitu. Itu adalah pilihan gue. Karena kita bingung ke top shoes. Wuh anjir. Jangan mikirin. Hari ini mau pake. Crazy 8 nya Kobe. Adidas. Ini. Gue seklasik men. Gue juga dulu punya sih. Ini keren sih sepatunya sih. Gue pengen punya lagi juga sih. Lalu berikutnya CP3 dengan CP311. Ini warnanya kurang bagus sih. Tapi buat sejarah. Dengan sepatu ini. Karena kita bingung ke top place. Let's start with Cam Johnson man. With the Crazy Reverse Layup. And the Vow. Ini susah sih HP nandar-nya sih. And ada Jalen Brunson yang bingung. Beringin out all of his trick. And finish the tough layup. And also. And won. Di fall sama pemainnya. Miami Heat. And of course sekarang Lebron James. Lebron James. Gue hampir salah ngomongnya. Forces his way to the basket. And finish it with the two-handed slam. De Bull. Isikanya Martin Junior. And terakhir ini. Sequence-nya gila banget sih. Lebron siap the ball from going out of bounds. Habis itu lari ke. Lari upper ke Eddie. And Eddie gave him the L. Liup. So that's. All the top plays from today's games. And player of the day. Easily Lebron James. 30 points. 10 assists. Dan 14-nya di channel. Di quarter keempat. Karena menurut gue. Tadi kok ga ada Lebron James. Lakers akan kalah. Dan gue bener-bener impress aja sih. Dengan Lebron James di quarter keempat tadi. So guys. Wuh. Akhirnya kita bisa lewatin timeout hari ini. He. Sekarang udah jam. Emang setengah 2 pagi. So. I'm gonna edit this really quick. Hopefully. I'm gonna get enough sleep for tomorrow. Biar ga sakit juga. So once again. Thank you so much guys. For supporting timeout everyday. Semoga kalian ga bosen. Tiap hari ngobroling basket NBA. Apapun itu. Lokal juga dengan gue. Ya. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again tomorrow. In San Francisco. Peace out guys. Intro. 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 Intro.